Intro Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Di sini kami dari tim NES, tim Lego Dari mata kuliah perancangan Mall 2 Ingin mempresentasikan hasil kinerja kami Selama proses perkuliahan di perancangan Mall 2 ini Selanjutnya Untuk konten yang kami bahas itu Yang pertama itu ada anggota kelompok Dan yang kedua lara belakang Dan ketiga itu produk Dan keempat hasil analisis produk Yang kelima proses perancangan Dan keenam data penunjang rancangan Yang ketujuh estimasi harga mall Yang kedelapan perhitungan manual Dan yang kesembilan konstruksi perancangan mall Selanjutnya Ya untuk anggota kelompok itu Yang pertama ada Devi Maharani Fardila Dan yang kedua ada Eka Wulandari Dan ketiga ada Rizki Nadi Dan keempat Rocky Saya sendiri Selanjutnya Untuk latar belakang itu Yang pertama itu kita ada kulit-kulit dari Politeknik Manufaktur Dan kedua itu ada mata kuliahnya itu Perancangan mall Dan ketiga itu Terjadilah proses pembentukan Tim kami itu Next team Lego Selanjutnya Ya Lego Bricks Apa sih itu Lego Bricks? Lego Bricks itu adalah Sejenis permainan bongka pasang Yang berbentuk kecil Udah terkenal di hingga di seluruh dunia Untuk khususnya itu Tidak mengenal kalangan Dari kalangan anak-anak ataupun remaja Untuk Lego ini Bisa kita Kita bisa kita susun Sesuai dengan keinginan kita sendiri Dari menjadi seperti Bahan kota-kotaan Pesawat-pesawat Ataupun Dengan kreativitas kita Untuk dimensi terluarnya itu 31,8 Kali 15,8 Kali 11,4 milimeter Dan matel ABS HI-121 Selanjutnya Fitur Next Lego kami itu Yang pertama Hexip Next Dan Yang kedua itu Ringan Yang terakhir itu Cukup sederhana Selanjutnya Untuk assembling produk Nest Lego kami ini Raja Itu bagian Dengan tinggi Itu komoan Dengan Draft Angel Pernah komoan Jadi Penudah Proses pemasangan Selanjutnya Berikut ini adalah Ilustrasi Yang di pojok kiri Gambar Dari Draft Angel Untuk Setelah antar produk 2,6 milimeter Selanjutnya Perhitungan Rip Radius Dan Draft Angel Pada Kali ini Gunanya Rip itu Untuk memberi Kekuatan Dimana produk Untuk Tujuannya Itu Untuk Memperkuat produk Itu sendiri Untuk menghindari Terjadinya Cacat produk Seperti yang Ditanda panah itu Ada beberapa Rip itu Tujuannya Untuk memperkuat Produk itu sendiri Selanjutnya Untuk Perhitungan Radius Itu kita Mengacu daripada Modul Perancangan Mall 1 Yang dimana Kita Mendapatkan Hasil yang efisien Yaitu dengan Radius dalam 0,2 Dan radius Luarnya itu 0,3 Selanjutnya Untuk Perhitungan Draft Angel Itu Kita Mendapatkan Hasil 0,4 Derajat Tujuannya Itu Agar Untuk Mempermudah Saat proses Assembling Dan Saat Penginjekan Proses Dari Keluarnya Mall Agar Lebih mudah Untuk Mengeluarkan Produk Hasil Injek Selanjutnya Hasil Analisa Berdasarkan Rekomendasi Dari Proses Dari Autodesk Smallflow Untuk Gate Yang terbaik Itu kita Mendapatkan Di posisi Yang tengah Selanjutnya Untuk Fill Theme Itu kita Waktu Yang Ditempu Untuk Memenuhi Semua Bagian Ruang Kosong Itu Sebesar 1,307 Detik Selanjutnya Air Trap Air Trap Itu Proses Dimana Ada Udara Yang Terjebak Saat Kita Proses Injection Selanjutnya Proses Well Lens Well Lens Itu Atau Cacat Yang Diakibatkan Adanya Pertemuan Aliran Material Untuk Quality Prediction Prediction Kita Itu Sebesar 45% Di bagian Produk Lego Itu Lumayan Banyak Dikarenakan Untuk Di proses Autodesk Smallflow Ini Kita Tidak Bisa Langsung Menginjek Untuk Khususnya Di Produknya Saja Tetapi Pada Proses Smallflow Ini Dia Membaca Di bagian Runner Dan Spuruh Nya Juga Makanya Mendapatkan Hasil Seperti Ini Selanjutnya Untuk Cooling Quality Itu Cukup Baik Yaitu Sebesar 68,9% Selanjutnya Untuk Injection Pressure Itu Yang Didapat Itu Sebesar 60,99 MPa Selanjutnya Untuk Pressure Drop Itu Yang Didapat Sebesar 67,63 MPa Ya Untuk Selanjutnya Saya Berikan Kepada Saudari Eka Wulan Dari Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Baik Terima kasih Untuk Saudara Roki Atas Kesempatannya Di sini Saya Akan Melanjutkan Presentasi Dari Saudara Roki Selanjutnya Ada Proses Perancangan Nah Di bawah Ini Itu Ada Tabel Atau Urutan Dari Pertama Kita Melakukan Apa Namanya Merancang Sebuah Mod Lego Brick Itu Berawal Dari Pemilihan Desain Dari Lego Brick Sampai Akhirnya Molding Oke Atau Tidak Nah Di sini Itu Ada Tanda Putus Putus Dimana Tanda Putus Putus Ini Menunjukkan Ketika Apabila Ada Pada Saat Proses Machining Polishing Assembly Dan Trial Itu Ada Masalah Mungkin Dia Ada Trouble Di Struktur Sistem Desain Atau Di Adjector Sistem Desain Mungkin Juga Di Cooling Sistem Desain Ataupun Di Layout Desain Apabila Semua Itu Sudah Oke Maka Molding Itu Akan Oke Selanjutnya Nah Selanjutnya Ada Data Penunjang Dari Rancangan Nah Disini Ada Tiga Jenis Lego Brick Yang Kita Gunakan Itu Ada Lego Brick Ukuran 2x2 Lego Brick 3x2 Dan Lego Brick 4x2 Disamping Ada Tabel Untuk Data Produknya Bisa Dilihat Selanjutnya Selanjutnya Ada Data Mesin Injeksi Nah Di bawah Ini Ada Tabel Mengenai Data Mesin Injeksi Mulai Dari Tonase Sampai Dengan Cavity Pressure Selanjutnya Selanjutnya Ada Data Data Material Produk Disini Kita Memakai Produk Dari ABS Dimana Produk Kodenya Itu HI 121 Manufaktur Dari LG Chemical LTD Selanjutnya Bisa Dilihat Di Tabel Selanjutnya Disini Ada Data Dari Mold Base Lego Keterangannya Ada Di Tabel Selanjutnya Ada Dari Estimasi Harga Mold Dimana Yang pertama Itu Dari Harga Mold Sendiri Itu Sebesar 75 Juta Terus Yang kedua Biaya Operasional Satu Hari Itu Ada 1 797 545 Dan Untuk Harga Satu Produk Itu Setelah Kita Hitung 8000 Jadi Total Untuk BEP Menutup Harga Mold Dan Biaya Operasional Dengan Harga Produk Per Pitches 8000 Adalah Sebanyak 6 hari Ditambah Dengan 1 hari Yaitu Ada 7 hari Selanjutnya Disini Mengenai Tentang Perhitungan Manual Nah Pertama Ini Ada Layout Dimana Layout Ini Bisa Kita Lihat Di Gambar Bawah Panjang Kali Lebarnya Selanjutnya Nah Ini Ada Clamping Force Dimana Project Areanya Itu Sebesar 201,0924 cm2 Resin Pressure 300 kg cm2 Number Of Cavity 1 Safety Faktor Sebesar 20% Nah Clamping Force Setelah Dihitung Kita Mendapatkan Sebesar 72,4 Ton Selanjutnya Ini Ada Sring Catch Factor Dimana Diketahui Dari Volume Produknya Itu Sebesar 4916,5633 Millimeter Kubik Dan Sring Catch Factor Itu 0,5% Nah Untuk Sring Catch Faktor Faktor Setelah Dihitung Mendapatkan 4941,141 1461 Millimeter Kubik Selanjutnya Ini Ada Tebal Core Dimana Diketahui Clamping Force Di awal Itu Sebesar 72,4 Kilogram Force Setelah Setelah Dihitung Kita Mendapatkan Tebal Core Yang Dijinkan Itu Sebesar 36,5 Millimeter Selanjutnya Ini Ada Perhitungan Ejector Pin Strength Dimana Dimana Diketahui N N Nya Itu 4 A Nya Itu Luas Areanya Itu 7,065 Millimeter Kuadrat Nah Setelah Nah setelah Dihitung Untuk Bucking Load Nya Itu Sebesar 310,84 Kilogram Force Dan untuk Perhitungan Tekanan Yang diterima Oleh Ejector Pring Itu Sebesar 77,715 Kilogram Force Untuk Perhitungan Sertif Faktor Itu Dihasilkan 4 Jadi Ini Sudah Aman Selanjutnya Nah Ini Adalah Untuk Peletakan Dari Lubang Ejector Ini Kita Ada Sekitar 19 Untuk Penempatan Ejector Agar Dia Itu Mudah Untuk Pengeluaran Dari Disini Ada Spru Dimana Kita Mendapatkan Hasil Untuk Diameter Spru Itu Yang pertama Ada 2,2 Millimeter Dan Diameter Yang kedua Itu 3,5 Millimeter Dan Untuk Kemiringannya Itu Sudutnya Itu Sebesar 0,5 Derajat Selanjutnya Ini Ada Gate Dimana Kita Menggunakan Submarine Gate Nah Setelah Kita Hitung Kita Mendapatkan Untuk Diameter Satu Itu Sebesar 2,3 Millimeter Dan Diameter Yang kedua Itu Sebesar 1 Millimeter Lanjutnya Nah Untuk Runner Kita Menggunakan Full Round Base Karena Ini Untuk Runner Bullet Itu Kita Sudah Memilih Untuk Runner Ini Yang terbaik Itu Bentuknya Bulat Dimana Untuk Diameter Primer Itu Kita Dapatkan 2,7 Millimeter Dan Diameter Yang Kedua Untuk Atau Second Dari Runner Sebesar 1,91 Millimeter Dan Diameter Territary Runner Itu Sebesar 1,56 Millimeter Selanjutnya Untuk Keseimbangan Produknya Itu Kita Dapat Dari Volume Total Itu Ada 1,2,3,5,6 Titik 9049 Millimeter Kubik Volume Produknya Itu Ada 98 32 4 252 Millimeter Kubik Terus Ada Volume Scrub Itu 2,5 24 Millimeter Kubik Nah Ditanya Ini Kan Rasion Nah Setelah Dihitung Setelah Dikali Dari 100% Kita Mendapatkan Keseimbangan Produknya Itu Sebesar 79,57 Selanjutnya Nah Disini Ada Berat Yang Diterima Oleh Spring Nah Berat Yang Diterima Oleh Spring Itu Yang Pertama Kita Mencari Berat Dari Plot Ejector Nah Dari Perhitungan Kita Mendapatkan Berat Dari Plot Ejector Itu Sebesar 16,8696 Gram Nah Setelah Ditotal Dengan Ditambah Dari 19 Ejector Pin Yang Kita Gunakan Itu Kita Mendapatkan 16,966 Kilogram Itu Berat Yang Diterima Oleh Spring Selanjutnya Nah Untuk Slide Ini Saya Serahkan Kepada Saudara Rizki Naldi Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Terima Kasih Saudari Kau Rambali Saudari Mohon maaf Sebelumnya Apa suara Saya Terdengar Terdengar Untuk Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Gaya Yang Diterima Spring Disini Kita Ketahui Gaya Yang Diterima Spring Itu Dengan Rumus W Kali G Yaitu Berat Totalnya 16,966 Kali 9,8 Terus Yang Didapatkan Jadinya 166 Koma 27 Newton Lalu Gaya Spring Dibagi 4 Yaitu 166 Dibagi 4 Totalnya Menjadi 41,57 Newton Selanjutnya Itu ada Cooling System Disini Kita Menggunakan Jenis Cooling System Berbentuk S Kenapa Karena Agar mudah Untuk Pendinginannya Dalam produknya Itu sendiri Selanjutnya Ada Parting Line Kita Disini Menggunakan Parting Line Bisa Dilihat Parting Linenya Itu Terdapat Di Dekat Produk Selanjutnya Kontruksi Perancangan Mod Untuk Gambar Di Samping Merupakan Main SC Total Dimensi Yang Kita Punya Itu 350 X 300 X 2 34 Millimeter Dengan Core Cavity Menggunakan Tipe Insert Lalu Disini Ada Tampilan Supesi Atas Disini Bisa Kelihatan Bentuk Dari Lego Kita Sendiri Selanjutnya Ada Ada Supesi Atas Disini Terdiri Ada Standar Part Yaitu Nipple With Bass Insert Cavity Eye Bolt Spru Lock Cutting Ring Cavity Plate Top Camping Plate Supesi Atas Selanjutnya Ada Supesi Bawah Disini Terdapat Gambar Yang Dikirin Itu Menesinya Yang Dimana Terdapat Beberapa Part Dan Standar Part Selanjutnya Ada Supesi Bawah Yang Terdiri Dari Penana Ejector Root Bottom Clamping Port Lower Ejector Plate Ejector Leader Bass Upper Ejector Plate Runner Pin Ejector Leader Pin Dan Lain Sebagainya Di Bawah Selanjutnya Kita Masuk Ke Data Part Disini Di Data Port Pertama Itu Ada Top Clamping Plate Dan Lock Cutting Ring Disini Ada Top Clamping Plate Dengan Dimensi 350 X 300 Dan Lock Cutting Ring Yang Kita Punya Diameter 130 Dengan Tebal Dengan Tebal 20 Disini Lock Cutting Yang Kita Gunakan Itu Mengikuti Dari Data Mesin Yang Dipunyai Polman Dan Juga Mengikuti Dari Katalog Misumi Selanjutnya Ada Cavity Plate Dan Guit Bass Dan Ada Spru Disini Cavity Plate Dengan Besar 300 X 300 Dengan Tebal 50 Dan Ada Guit Bass Dengan Dimensinya Diameter 47 X 50 Selanjutnya Ada Cavity Plate Cavity Plate Yang Kita Miliki 300 X 300 X 50 Dan Ada Spru Bass Disini Menggunakan Standar Part Yang Kita Lihat Dari Katalog Misumi Selanjutnya Ada Insert Cavity Disini Insert Cavity Yang Kita Gunakan Dimensi 190 X 165 X 20 Bisa Dilihat Dimana Letakan Dari Material Yang Kita Punya Dan Bagaimana Pembuatan Konturnya Itu Kita Menggunakan Langsung Kontur Bike Camp Karena Kalau Untuk Bikin Program Sendiri Cukup Sulit Selanjutnya Ada Insert Core Disini Ada Insert Core Dengan Dimensi 190 X 165 Dengan Tebal 20 Di Insert Core Juga Menggunakan Kontur Bike Camp Yang Sudah Kita Buat Juga Nanti Ada Program Ya Disini Lebar Dari Insert Core Ini Bertoleransi 0,1 Sampai Minus 0,3 Selanjutnya Ada Insert Gate Insert Gate Yang kita Punya Dengan Dimensi 150 7 X 103 4 X 5 Selanjutnya Ada Guit Pin Dan Core Plate Disini Core Plate Yang kita Punya Dengan Dimensi Yang Tertera Dan Core 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 Ini Ada Dua Jadi Yang kita Buat Itu Di Kiri Ini Tampak Depannya Sementara Yang Di Belakang Yang Disamping Kanannya Itu Ada Tampak Belakangnya Karena Kalau Dibikin Satu Kertas Jadi Terlalu Tertiban Untuk Selanjutnya Akan Saya Serahkan Ke Saudari Devi Devi Maharandi Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Baik Terima Khusus Saudara Selanjutnya Guide Pin Dengan Dimensi Terluar 95 Dikali Dengan 75 5 Millimeter Dan Ada Berjumlah Part Guide Pin Dipakai Dalam Maut Selanjutnya Selanjutnya Ada Spacer Block Selanjutnya Spacer Block Ini Mempunyai Dimensi Terluar Yaitu 300 Dikali 58 Dikali 80 Millimeter Jumlah Spacer Block Yang Dipakai Yaitu Sebanyak 1 Buah Dan Berikut Adalah Dikali Gambarnya Selanjutnya Ada Penjelasan Upper Ejector Plate Ejector Leader Bass Dan Ejector Pin Selanjutnya Nah Untuk Ejector Plate Itu Kita Menggunakan Satu Buah Dengan Ukuran Terluar 300 Dikali 58 Eh 300 Dikali 180 Dikali 20 Lalu Di sebelahnya Ada Detail Gambar Leader Bass Yang Kami Pakai Itu Leader Bass Sebanyak 4 Pisces Dengan Ukuran Terluarnya Diameter 33 Dan Sepanjang 29 Millimeter Selanjutnya Baik Selanjutnya Ada Penjelasan Ejector Pin Dengan Diameter Dengan Nama Ejector Pin D3 Panjang Panjang Dari Ejector Pin Itu Sebesar 108 6 Dan Ukuran Terluarnya Yaitu Sebesar 5 5 5 Millimeter Selanjutnya Oh maaf Di Ejector Pin D3 Kami Menggunakan 12 Spesies Part Ejector Lalu Untuk Maaf Slide Sebelumnya Lalu Di Ejector Pin Yang Di Sebelah Kanan Yaitu Panjang Sebesar 113 44 Dan Dengan Diameter 5 5 Millimeter Dan Digunakan 12 Ejector Pin Selanjutnya Selanjutnya Ada Penjelasan Return Pin Lanjut Ke Detail Gambarnya Untuk Detail Gambar Untuk Panjang Itu Sebesar 105 Millimeter Lalu Diameter Terluarnya Yaitu Sebesar 25 Millimeter Return Pin Ini Digunakan Sebanyak 4 Buah Dengan Material SUJ2 Selanjutnya Lalu Ada Penjelasan Ejector Leader Pin Bisa Dilihat Di Sebelah Kanan Itu Adalah Katalog Dari Cut Cut Lalu Selanjutnya Ada Penjelasan Ejector Leader Pin Selanjutnya Untuk Ejector Leader Pin Detail Ukurannya Sebesar 95 Millimeter Panjangnya Lalu Dengan Diameter 20 Millimeter Ejector Leader Pin Ejector Leader Pin Ini Kami Gunakan Sebanyak 4 Buah Dan Materialnya Juga SUJ2 Selanjutnya Selanjutnya Ada Penjelasan Spring Selanjutnya Key Selanjutnya Ada Penjelasan Lower Ejector Platt Bisa Di Next Slide Untuk Lower Ejector Platt Mempunyai Dimensi terluar Sebesar 300 Millimeter 180 180 Millimeter Dan Dengan Tebal 25 Millimeter Kuantitinya Yaitu Sebanyak 1 Buah Selanjutnya Ada Penjelasan Bottom Clamping Platt Bottom Clamping Platt Dan Penahan Ejector Untuk Selanjutnya Ada Penjelasan Bottom Clamping Platt Dengan Dimensi Terluarnya Yaitu 350 Dikalikan Dengan 300 Dan Tebalnya 25 Millimeter Di sebelahnya Ada Part Penahan Ejector Dengan Dimensi Terluarnya 25 Millimeter Dengan Diameter 35 Millimeter Penahan Ejector Ini Kami Menggunakan Sebanyak 3 Pisces Selanjutnya Selanjutnya Adalah Nipple Berikut Di sebelah Kanan Adalah Pemilihan Tipe Nipple Yang Kami Gunakan Untuk Ukurannya Yaitu Panjang Sepanjang 38 Millimeter Dengan Dimensi Terluarnya Yaitu PT 1 Per 4 Selanjutnya Selanjutnya Ada E-bolt E-bolt Kami Gunakan Yaitu M16 Dengan Panjang Total 91 Millimeter E-bolt Yang Kami Gunakan Sebanyak 2 Pisces Berikut Adalah Baut Yang Kami Gunakan Yaitu Ada M5 X 9 Millimeter M14 X 20 Millimeter M6 X 24 Millimeter M10 X 25 Millimeter M8 X 16 Millimeter M8 X 10 Millimeter M6 X 10 Millimeter Tipe Baut Yang kami Gunakan Adalah Tipe Baut Hexagon Socket Dan Berikut Ada Keterangan Jumlahnya Berikut Adalah Hasil Proses Cam Yang kami Gunakan Dengan Simulasi Software NX8 Dan Ini Adalah Proses Cam Bagian KVT Insert KVT Dengan Dengan Ada lanjut Ajiki Lalu ada Proses Semi Finishing Dengan Menggunakan N Mill diameter 12 Selanjutnya Ada Proses Finishing Dengan Menggunakan N Mill diameter 3 Maaf Bukan Yang terakhir Yang tadi Ternyata Proses Dengan Bow Mill Lagi Menggunakan Radius Diameter 1 Selanjutnya Berikut Adalah Proses Cam Bagian Core Insert Dengan Menggunakan N Mill Diameter 3 Dan Proses Rough Selanjutnya Ini adalah Proses Cam Semi Finishing Dengan Menggunakan Endmill Diameter 12 Dan Yang terakhir Itu adalah Menggunakan Proses Menggunakan Endmill Diameter 3 Atau Bisa Dibilang Proses Finishing Ya Baik Selanjutnya Akan Saya Serahkan Kembali Ke Moderator Kepada Saudara Roki Dipersilahkan Terima kasih Untuk Saudari Devi Maharani Untuk Waktunya Yang mungkin Dari Kelompok Next Team Lego Hanya Itu Sadi Yang bisa Kami Jelaskan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Atas Dari Salah Perkataan Maupun Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih